Halo teman-teman semua, salam sukses dan salam sehat selalu ya Ketemu lagi dengan Chris O.Facial97 Kali ini saya akan membahas tentang kartu Bayu Yang katanya makin hari jaringannya makin lemot seperti siput Jadi saya disini penasaran seperti apa sih lemotnya si Bayu ini Karena saya juga memakai kartu Bayu versi Unlimited yang 2 Mbps per 30 hari Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe ya Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar Bertanya dengan baik dan sopan sebisa mungkin Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua Oke, apabila teman-teman yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya selama ini Sampai saat ini hampir mencapai 2000 subscriber Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support saya selama ini Supaya lebih semangat lagi membuat video dan konten-konten yang menarik ya Oke, langsung saja kita masuk ke popok pembahasan Bayu Oke, disini saya memakai Bayu yang kecepatannya 2 Mbps per 30 hari Kenapa saya memakai 2 Mbps ya Saya rasa 2 Mbps ini yang aman menurut saya Karena apa? Kenapa saya membeli paket Unlimited 2 Mbps per 30 hari? Karena menurut saya paket ini aman Saya pakai dan bisa berbagi terhadap keluarga atau teman yang membutuhkannya Dan ini juga banyak dipakai oleh youtuber dan vlogger Karena apa? Karena ini tanpa batasan Artinya Unlimited kita bisa live streaming dimanapun dan kapanpun Jadi ini sangat nyaman sekali menurut kita Dan sangat membantu karena paketnya Unlimited Nah, kenapa? Akhir-akhir ini banyak yang mengeluh bahwa Kartu Bayu itu semakin hari semakin menurun Kecepatannya maupun garingannya ya Nah, disini saya penasaran Saya coba cat niti Ternyata responnya lama sekali Saya coba langsung masuk di instagramnya ya Saya akan coba DM Nah, ternyata kartu Bayu sekarang itu Sudah ada batasannya ya teman-teman ya Jadi buat teman-teman yang memakai kartu Bayu Dengan kecepatan 2 Mbps Atau paket aman 2 Mbps per 30 hari Sekarang kartu Bayu memiliki batasannya Artinya apa? Kalau kita pakai kartu Bayu yang 2 Mbps per 30 hari Oke, kita masih bisa pakai selama 30 hari Tapi sekarang ada batasannya Nah, sekarang saya coba cat DM Nindi di instagram Karena jawabannya di instagram itu lebih cepat ya Disini saya ketik hello Min mau nanya Apakah 2 Mbps per 30 hari ada booknya ya Min? Nah, langsung dijawab sama pihak Bayu disini ya Halo kak Halo kak, selamat pagi Untuk pertanggal 22 Agustus tahun 2022 Jam 15.00 WIB Sudah ada pembatasan Booknya ya disini Yaitu Mencapai book 100 Giga Jadi buat teman-teman Apabila Dalam 15 hari atau 20 hari Sudah mencapai Masa booknya Maka kecepatannya akan menurun menjadi 128 Kbps ya Jadi buat teman-teman yang memakai kartu Bayu Jangan heran apabila Kartu Bayu mengalami Penurunan kecepatan Di paket aman 2 Mbps per 30 hari Disini jawabannya sudah jelas dari Bayu Bahwa sekarang Bayu ada booknya sebesar 100 Giga Untuk paket per bulannya ya Jadi buat teman-teman Kenapa kartu Bayu saya ini Makin hari makin lemot Jaringannya seperti siput Disini saya sudah chat Nindi Namun responnya Lumayan Menguras Kesabaran ya Jadi saya coba langsung DM ke Instagramnya Bayu Ternyata Di Instagram itu Lebih responsif ya Nah Ternyata disini sudah Kita temukan jawabannya Bahwa Paket aman 2 Mbps Per 30 hari itu Sekarang sudah ada Booknya sebesar 100 Giga Jadi kalau Misalnya Satu minggu sudah mencapai Limit 100 biaya Otomatis Kecepatannya akan menurun Menjadi 128 Kbps Jadi sangat-sangat Lemot Seperti siput Dan butuh Kesabaran Tapi ini menurut saya Paket aman sih ya Karena tidak Memakai kuota Tanpa memikirkan kuota Berapa Giga Sudah kita pakai Jangan sampai nanti Pas sementara Lab streaming Atau Sementara Kita membuat video Atau konten Yang live ya Tiba-tiba Jaringan terputus Ya Sudah Kita beli Paket kuota tambahan lagi Nah disini menurut saya Paket 2 Mbps Ini cukup aman ya Disini juga banyak Sebenarnya di bagi Youtube pilihan Seperti 50 Giga 75 Giga Dan lain-lain banyak Namun menurut saya Yang paling aman adalah 2 Mbps Karena ini Tanpa kuota Artinya Kita Memiliki kebebasan Buat live Maupun Nonton video Di Youtube Jadi buat teman-teman Yang memakai paket Aman 2 Mbps Per 30 hari Kenapa Kecepatannya menurun Ya Itu tadi Karena teman-teman Sudah Masuk di Fubnya Sebesar 100 Giga Jadi ada batasannya Sekarang yang 2 Mbps Ya teman-teman Beda sama halnya Yang paket Giga Kalau paket Giga itu Kalau kita sudah paket Habis Ya sudah Kita tidak bisa Melakukan Nonton streaming Atau live Ya Di Youtube Ataupun live Di aplikasi TikTok Dan Facebook Namun Kita bisa tetap live Dengan percepatan 128 Kpps Sangat-sangat Lemot sekali Seperti Siput Oke Buat teman-teman Yang sudah subscribe Saya ucapkan Terima kasih banyak Atas support Dan dukungannya Selama ini Jadi Sekarang sudah Ketemu jawabannya Ya teman-teman Kenapa paket Bayu itu Makin hari Makin lemot Karena itu tadi Kita sudah mencapai Masa Fubnya Atau Kapasitasnya 100 Giga Sudah kita pakai Sudah Jaringannya menurun Oke Salam sukses Dan salam sehat Selalu